Halo semua, selamat datang di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Yudarta Pasuruan. Saat ini aku mau menjelaskan bahwa Prodi Ilmu Komunikasi sedang menjalankan Perdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. MBKM yang diangkat oleh Prodi Ilmu Komunikasi terdapat 3 kegiatan, diantaranya magang, KKN tematik, dan juga kewirausahaan. MBKM sendiri merupakan kegiatan yang memberikan wawasan dan pengalaman di dunia industri media, usaha, dan dunia kerja. Selengkapnya, let's check this out. Kegiatan yang pertama ada di tim magang TV9 nih guys. Pada tim ini, semua kegiatan dilakukan berbasis proyek dengan pendampingan para dosen praktisi dan dosen pendamping. Proyek yang dilakukan tim TV9 diantaranya ada program podcast dan Flash News. Sebelum proyek ini berjalan, tim magang TV9 melakukan beberapa tahapan terlebih dahulu. Di antaranya ada riset, membuat naskah, pedan naskah, setup, produksi, editing, dan penguploadan video. Jadi gimana? Kebayangkan gimana enaknya kegiatan MBKM di Prodi Ilmu Komunikasi? Yang kedua, ada tim magang TVRI nih guys. Semua kegiatan tim magang TVRI dilakukan secara on the spot dengan didampingi kru-kru yang profesional dalam bidangnya. Pada tim ini, teman-teman kita menempati posisi sebagai asisten FD atau yang sering membantu produser dan direktor dalam mengkoordinasi kru dan juga audiens. Selain menjadi FD, teman-teman juga melakukan beberapa kegiatan diantaranya penulisan round-down acara program TV, membantu FD di ruang subkontrol, mendokumentasikan acara, dan sampai membuat iklan layanan masyarakat. Kita lanjut ke teman-teman yang magang di JTV nih guys. JTV Rek, 100% Jawa Timur. Di Prodi Ilmu Komunikasi, kami bisa magang di TV seperti teman-teman kita ini. Pada saat ini, teman-teman ditempatkan pada devisi sosial media yang cocok banget buat generasi Z yang selalu me-lag sama sosial media nih. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah menjadi editor video official, membuat naskah, sampai ke proses penguploatan di seluruh sosial media. Sama seperti sebelumnya, tim magang kabar pas juga melakukan kegiatan secara on the spot. Teman-teman diajarkan untuk selalu siap di segala kondisi. Meskipun hujan deras dan panas terik, seorang jurnalis harus selalu siap terjun ke lapangan. Pada tim kali ini, semua teman-teman melakukan semua hal yang dilakukan oleh jurnalis. Mulai dari meliput peristiwa, pewancara langsung, mendokumentasikan kegiatan, sampai ke publikasi di channel Youtube Pasuruan terkini. Siapa sih yang gak tau sama salah satu media surat kabar terbesar di Jawa Timur? Yap, tentu saja radar bromo. Di Prodi Ilmu Komunikasi, kalian bisa banget nih magang di radar bromo. Tentu saja didampingi oleh orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia jurnalistik. Pada kali ini, teman-teman yang magang di radar bromo menempati posisi sebagai asisten admin radar bromo. Selain menjadi admin, teman-teman yang bertugas juga melakukan meliput peristiwa, wawancara langsung, dan mendokumentasikan kegiatan. Selain magang kegiatan yang lainnya juga ada loh guys, salah satunya ada kemirausahaan merdeka. Di Prodi Ilmu Komunikasi kali ini, bisa loh ikut kegiatan ini. Kayak teman kita sekarang ini, kegiatannya mencakup membuka jasa foto produk, membuka jasa videografi, dan mempublikasikannya ke sosial media. Enak banget kan guys, di satu sisi kalian bisa belajar, di sisi lain kalian juga bisa menghasilkan profit yang tentu saja cocok nih buat generasi Z. Dan memasuki kegiatan yang terakhir dalam MPKM, yaitu KKN Tematik. KKN ini seperti KKN pada umumnya, namun KKN Tematik memakan waktu yang cukup lama. Dengan fokus mengangkat wisata Lembah Tumpeng, yang berlokasi di Desa Gerbo, Kecematan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Kegiatannya membentuk desa wisata dengan cara membranding desa tersebut lewat media. Nah, oke guys, itu tadi adalah sebuah kegiatan dari teman-teman Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Yudharta Pasuruan. Nah, menurut Anda mau lebih sastra ini, bagaimana sih pendapat Anda perihal tentang kegiatan tersebut? Kalau menurut saya sih kronnya, kegiatan dari teman-teman itu seru banget nih. Mulai dari kita bisa terjun langsung ke lapangan, kita langsung belajar di lapangan. Bagus sekali. Kita abis itu langsung belajar bagaimana caranya itu tepat waktu di lapangan. Pasti kan kita berimprovisasi kan ya? Iya, betul sekali. Dan di mana kegiatan teman-teman ini tuh pasti memberikan ilmu, pengalaman juga banyak. Iya, betul sekali. Langsung terjun ke lapangan itu kan pasti pengalamannya lebih besar. Lebih besar. Cari padahal kita itu di kelas. Jadi langsung tahu tragedi atau kejadian di lapangan. Karakter masyarakat juga. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya seru banget deh gitu kan. Kalau menurut kamu gimana nih kronnya? Ya menurut saya sih perihal tentang apa yang saya dapatkan itu adalah perihal tentang disiplin waktu. Yang di mana dulu kita itu saat kuliah itu lebih menyepilikan lah mungkin ya. Jadi seperti itu. Namun ketika kita itu magang, ketika kita itu berada di sebuah instansi, kita akan membangun image terhadap Universitas Yudharta Pasuran. Terlebih ilmu komunikasi, bahwasannya bagus sekali bagi kita semua. Dan akhirnya kita itu dapat memikirkan bahwasannya kita harus tepat waktu. Tepat waktu. Always disiplin jadinya. Nah, jadi instansi-instansi di luar itu menganggap kita itu profesional. Jadi seperti itu. Betul sekali. Betul sekali. Jadi mungkin kita juga patut berterima kasih ya sama PKKM Kemendikbud. Jadi berkat ada kegiatan itu kita bisa jadi disiplin. Betul. Dapat banyak ilmu. Betul. Langsung praktek kegiatan. Dan juga dapat pengalaman. Pengalaman yang banyak banget. Contohnya kayak kita nih kan kalau mau syuting buat Youtube nih, kita harus kayak riset dulu. Betul sekali. Bikin naskah. Iya. Bedah naskah. Abis itu kita editing. Abis itu kita upload. Dan itu udah ada timelinenya yang harus tepat waktu. Ternyata lebih banyak sekali proses-proses step by stepnya ya. Yang harus kita lewati. Kalau dulu saya lihat kan apa? Sekali syuting langsung kita upload. Upload, upload, upload gitu kan. Tapi sekarang itu berkat pengalaman. Guru terbaik adalah pengalaman. Jadi kita dapat melakukan hal-hal yang dimana kita dulu itu tidak tahu. Betul sekali. Mungkin itu kali korangnya kesan dari kita mengikuti kegiatan PKKM Kemendikbud ini. Pokoknya teman-teman jangan lupa ikut kegiatan PKKM Kemendikbud. Karena itu berguna banget buat kalian. Betul. Dapat pengalaman, dapat ilmu, dapat semuanya. Kalian ikut. Let's join us. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax